Teos Ya kan Teos nama Tuhan Itu bahasa Bahasa Arab itu Bum Yang dilatinkan Bahasa Arab Gak ngerti dia Gak percaya aku Kalau Teos aku gak tau Itu kayak nama Sekarang begini Ada tidak Kitabnya orang Hindu kan bahasa Indonesia Ada terjemahan Indonesia Ada tidak kata Allah Di dalam kitabnya orang Hindu Gak tau bang Saya bukan orang Hindu Ya siapa bilang kamu orang Hindu Ada tidak kata Allah Di luar daripada agama Kristen Gimana bang Ada tidak kata Allah Ini susah kalilah orang Kristen ini Nah ada mau jujur-jujurnya Jujur bang Aku jujur Hanya gara-gara malu Hanya gara-gara malu Hanya gara-gara malu Tuhannya Teos Harus pinjam kata Allah Dalam Al-Quran Gimana sih teman-teman saya ini Siapa yang ini Yang ini yang baru Tuhan itu sebenarnya siapa Setiap kata Di dalam alkitab itu kan Tulis Allah Dan Allah itu pasti Sudah diperjemahan Diperjemahkan ke Bahasa Indonesia Dan sudah diperjemahkan Berarti sudah ada di dalam alkitab Di alkitab Indonesia Yaudah Ala itu artinya apa Ala itu artinya apa Ala itu artinya apa Ala artinya Firman Apa Nggak tahu juga bang Setelah saya kalah Ya aku kan Nggak terlalu mengerti Aku agak mati Tapi aku nggak terlalu mengerti Ya sudah lah Kalau nggak mengerti Belajar lagi lah dulu Setidaknya saya tahu Tuhan ku Gimana Tapi setidaknya aku tahu Tuhan ku Yang mana tuh yang kau kau tahu Itu tentang Tuhanmu Tuhanmu yang mana loh kok Kamu ngangkul Tuhan Ya umat Islam kok Saya nggak ngangkul Tuhnya umat Islam Tuhanku ya Lalu Allah itu apa Allah Allah itu apa Dan kitamu kok ada disitu Kan disitu tulis Allah Ya aku percaya Allah itu Tuhan Iya Allah itu apa Allah itu Tuhan Yang mengucapkan Nah itu tahu Ininya Tuhan yang agama Islam tuh Allah Betul Allah atau Allah Ya Allah Tapi kalian baca Allah Kenapa Karena kalian adalah agama licik Agama licik yang bagaimana bang Soalnya kalau Soalnya diajarkan Dengarkan 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 Kalau bukan agama licik Kenapa Kata Allah Dibaca Allah Kenapa Ejaan apa yang kamu pakai Ejaan apa Itu bahasa dari mana lagi Maksudnya gini Baca dari mana lagi Yang katanya Allah Kan Jelas-jelas Disitu Allah Saya tanya dulu Terjemahan yang anda gunakan Itu Kata Allah Itu Itu dari mana Asalnya Asalnya Perjemahan Tidak tahu juga bang Soalnya Maksudnya terang Itulah hebatnya Agamamu Asalku iman Saya Kau tidak tahu Tapi kan jelas-jelas Di kitabku kan Tulis Allah Kan itu yang saya percaya Oke Allah itu apa Apa itu Allah Dari mana itu asalnya Ambil dari mana Kata itu Itu bukan bahasa Indonesia Kata Allah itu Itu bukan bahasa Indonesia Ya dari mana Kata itu Kalau memang anda tahu Ya dari Al-Quran Dari mana lagi Dari Al-Quran Emangnya Terima kasih Al-Quran Ada yang tulis Bilang Allah Ya terus Dimana Selain daripada Al-Quran Dimana lagi Ada kata Allah Yang kitab juga ada Dari mana Al-Kitab Mau ambil Kitab mau ambil Dari mana Ya di Al-Kitab sendiri Ditulis Allah Dari mana Kitab mau ambil Kata Allah Ini dari mana Ya Di dalam Al-Kitab Aku lihat sendiri aja Di dalam Al-Kitab Kan kitab Anda Itu dituliskan Nanti di tahun 1954 Sebelumnya Kan tidak ada Sebelumnya Kan bahasa Bahasa Belanda Dalam bahasa Belanda Itu tidak ada Kata Allah Nah sekarang Ketika dia masuk Kedalam bahasa Melayu Ada kata Allah Dari mana Dia ambil Kata Allah itu Kata Allah Atau Allah Apa Kata Allah Atau Allah Kata Allah Dari mana Diambil itu Kata Allah itu Ambil dari mana Abang bilang Dari bahasa Melayu Kok bisa Kata Allah Ada disitu Ketika Kitab Anda Diterjemahkan Kedalam bahasa Melayu Muncul Seketika Tiba-tiba Ada kata Allah Disana Nah Ini dari mana Dari mana Dari mana Diambil ini Kata Allah ini Ambil dari mana Aku tidak terlalu Paham sejarah ya Tapi yang Aku tahu sih Tentang Alkitab Di dalamnya itu Tertulis Allah Iya Makanya Bisa dibaca Tulisan Allah Makanya Karena tertulis Ada di dalamnya Inilah Makanya ditanya Dari mana Rampok Kata Allah ini Ya Sesuai kepercayaanku Sendiri ya Ya Allah itu memang Tertulis Di dalam Alkitab Tapi yang Perjaman-perjaman Yang Abang bilang Dari Malaysia Eh Malayu Bang Aldo Makanya Saya katakan Gunakan aja Bahasa Aslinya Kitab Kenapa Sih Nggak Mau Sebut aja Teos Kalau bahasa Asli Abang kan Kalau Allah Allah Kan itu kan Nggak Singkron Bang Kenapa Nggak Sebut Allah Allah Kalau Dilatinkan Kan tulisannya Allah Paham Oke Nah sekarang Saya 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 kasih Anda Bahwa Di dalam Original Teks Kitab Saudara Penyebutan Penyebutan Ada di Yohanes Satu Itu Teos Kenapa Anda Tidak Gunakan Teos Pada Mulanya Adalah Perkataan Perkataan Itu Bersama-sama Dengan Teos Perkataan Itu Adalah Teos Kenapa Kenapa Tidak Menggunakan Kata Teos Jijik Dengan Nama Tuhan Anda Sendiri Enggak Jijik Ya Kalau Enggak Jijik Kenapa Anda Enggak Gunakan Kenapa Lebih Ke Islam Islaman Ke Islam Islaman Dimana Enggak Ada Disitu Islam Islaman Itu Itu Adalah Huruf Latin Daripada Allah Kucuk Allah Allah Bisa Baca Allah Allah Itu Lafal Arab Nya Lafal Latin Itu Allah Ini Di Indonesia Bro Bukan Bahasa Indonesia Bro Ya Man Indonesia Tulis Itu Allah Itu Bukan Bahasa Indonesia Gimana Sian Kenapa Ditulis Di Indonesia Allah Itu Cara Penipuan Lembaga Kitab Menipu Kamu Sendiri Kenapa Ada Tuhan Yang umat Islam Disebut Di Dalam Kenapa Teos Kenapa Teos Ya kan Teos Itu Bahasa Bahasa Arab Itu Bung Yang Dilatinkan Bahasa Arab Ye Gak Ngerti Dia Gak Pertanya Aku Kalau Teos Aku Gak Tau Itu Kayak Nama Sekarang Begini Ada Tidak Itu Kitab Orang Hindu Bahasa Indonesia Ada Terjemahan Indonesianya Ada Tidak Kata Allah Di Dalam Kitab Orang Hindu Gak Tau Bang Saya Bukan Orang Hindu Ya Siapa Bilang Kamu Orang Hindu Ada Tidak Ada Tidak Tidak Kata Allah Diluar Daripada Agama Kristen Gimana Bang Ada Tidak Kata Allah Ini Susah Kalilah Orang Kristen Ini Bah Tidak Ada Mau Jujur Jujurnya Tidak Jujurnya vl Jujurnya Tidak 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 Tuhannya Teos Harus dan sudah diperjamankan berarti sudah ada di dalam alkitab di alkitab Indonesia ya udah ala itu artinya apa ala itu artinya apa ala itu artinya apa ala artinya firman apa ini enggak tahu juga banget setelah saya Allah ya aku nggak terlalu mengerti aku agak maklisten tapi aku nggak terlalu mengerti ya sudah lah kalau enggak mengerti belajar lagi lah dulu saya tidak bisa tahu Tuhanku gimana tapi setidaknya aku tahu Tuhan itu yang mana tuh yang kau kau tahu itu Tuhanmu Tuhanmu yang mana loh kok kamu ngakui Tuhan ya umat Islam kok saya nggak ngakui Tuhnya umat Islam Tuhanku ya lalu lalu Allah itu apa Allah Allah itu apa dan kitamu kok ada disitu kan disitu tulis Allah ya aku percaya Allah itu iya Allah itu apa itu Tuhan yang menciptakan itu tahu itu tahu Allah ini bahasa bahasa apa ya ya bahasa nggak tahu bahasa dari mana ya intinya saya tahu tuh bahasa Allah kalau Tuhan bahasa apa Tuhan bahasa Indonesia Tuhan kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa apa bahasa Indonesia terus kenapa ndak menggunakan kata Tuhan Tuhan Allah ya Tuhan Allah jadi kamu sudah islam berarti kalau kamu sudah menganggungi Allah itu Tuhan berarti kau sudah hampir masuk Islam itu ah kan di Islam nggak percaya sama Tuhan tiada Tuhan selain Allah Nah itu tidak itu Tuhan Tuhan dan Allah tuh Allah ini apa apa ya Tuhan Tuhan Allah abang bingung sendiri kan Allah adalah Tuhan Allah dan Tuhan itu Islam berarti ada Tuhan nggak selain Allah ada Tuhan selain Allah bukannya abang nggak percaya Tuhan selain Allah ya berarti Tuhan hanya Allah kan ya Tuhan dan Allah di borok semua diborong diborong maksudnya apa ini abangnya nyampe abang Tuhan dengan Allah ini 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 Allah ini artinya apa Allah ini artinya apa abang nanya abang udah tahu alatuk nanggung nanya balik Allah itu apa Allah itu adalah nama Tuhan dalam agama itu tahu ya abang tahu iya Allah itu adalah nama Tuhan di dalam agama Islam nah itu abang tahu nah terus kenapa anda gunakan sementara sementara anda bukan Islam eh karena aku tidak menggunakan menggunakan tiada Tuhan selain Allah kalau aku menggunakan Tuhan selain Allah itu sudah salah aku sudah masuk ke selalu juga kali ini lucu banget Bang ini obatnya kira-kira kira-kira apa Bang baik-kira kenapa kenapa saudara malu mengakui Tuhan anda Teos tidak malu mengakui yaudah kita ganti Teos ya berarti ya daripada daripada anda menyebut nama Tuhan yang mati Islam sementara anda Kristen kita ganti ya pada mulanya adalah perkataan perkataan itu bersama-sama dengan Teos dan perkataan itu adalah Teos teos itu apa Bang hahaha aku juga bagi dia nanya kelihatan tahu sumendang kalau berarti abang agar ini salah bang abang yang menyesalkan saya bang kalau abang mengejarkan kaya gitu berarti abang salah udah menyesalkan saya weh Pak Deh weh Pak Deh mamanya anak-anak kita berjumpa aduh ... aduh ... aduh ... aduh ... aduh ... aku mau nanya nih ya sorry bang Jumaya saya potong yang Pak Jumaya begini aduh ... saya mau bertanya kepadamu ini ... di dalam kitab suci kamu tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah Nah, kata Allah ini diambil dari bahasa apa? Abang, kalau abang menanyakan kayak gitu, aku tidak tahu sejarahnya Sejarah? Astagfirullah, itu sejarah Abang menanyakan tentang Allah itu ambil dari bahasa mana? Saya tidak tahu Nah, makanya Allah ini dijelaskan tadi bahwasannya adalah sebuah nama Nama dari Tuhannya Orang Islam yang berdasarkan dari huruf izaiya yaitu alif, lam, lam, a, dan ha Nah, di situ tidak bisa diartikan kembali Karena Allah itu adalah nama Sementara di dalam kitab Anda adalah teos yang berarti adalah Tuhan Nah, di dalam Islam Allah itu bukan sebuah arti Karena itu adalah nama Itu Makanya kami bertanya Allah yang tertulis di dalam kitab Anda itu berasal dari mana? Ya, berdasarkan dari Alkitab lah Yang ada di Alkitab Abang, mau nanya kayak gitu ya, saya tidak tahu Gini Aldo, saya mau tanya sama kamu Aldo, ketika ada terjemahan, berarti ada sumber terjemahan Pernah nggak tembakan? Iya, kalau aku tanya terjemahan, saya tidak tahu Karena saya bukan terjemahan Iya, dengerin dulu, ikutin aja dulu Jangan ini Apa? Minum dulu bodrek dua botol di situ ya Kalau bodrek nggak ada, Bang Oh, yaudah, paramek pun jadi Kalau nggak ada rasa bagon, rasa jeruk nggak apa-apa? Ya, itu abang minum duluan baru aku coba ya, Bang Udah lima kali aku minum, masih sehat, walaupun alhamdulillah Masih sehat, oh makasih, Bang Soalnya aku nggak biasa minum kayak gitu, Bang Iya, ialah, karena udah ketahanan ujian Nah, jadi kalau ketika ada Begini, dengerin dulu Dengerin dulu, jangan bocor kanan-kiri kau Oke Ketika ada terjemahan, namanya sumber terjemahan yang kau baca itu Berarti ada sumber terjemahannya Udah paham? Ada sumber terjemahannya, oke Sudah paham ya, udah pegangan kau kuat-kuat di situ Udah pegangan kuat-kuat, Bang Bang, bang Bang, bang Bang, bang Nah, di dalam sumber terjemahan itu Ada Suryatolase Yang pernah naik, dia ngamuk-ngamuk, Bang Nah, kenapa dia ngamuk? Kemarin pernah diskusi Naik-naik, ngamuk-ngamuk, aja minta naik ini sekarang Aduh Udah naikkan aja, kalau mau ngamuk lagi Ada tidurin, nanti tidurin yang Suryatolase Bisa gak diem tiga hari, tiga malam, saya gurunda nasi, udah cerotok Ya, dilanjut, dilanjut tadi, dilanjut tadi Silahkan, silahkan Nah, makanya itu Kenapa tadi gurunda mengatakan ada kata Theo, sumber ganti-ganti kata Allah itu Allah itu, itu kan miliknya dari Tidak ada Islam itu Nah, makanya itu Kamu tahu gak Sumber terjemahan Alkitab Eh, Alkitab Bagi Bible Itu dari mana? Abang, kan aku udah jelaskan dari awal Aku tidak tahu perjemahannya Dari mana, dari mana Ya, gak, 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 aku suruh juga Kau menerjemahkan semua Asal sumber terjemahannya Karena aku yakin Kau aja kata Kata Tuhan aja Kau gak paham Aku kasih yang lihat kau Nanti jungkir balik 5x 5 km Enggak lah, bang Yang kita omong Ya, sesuai faktanya Dengarkan dulu Makanya Kalau kusuruh kau duduk-duduk Jangan jongkok Mencet Nanti kau Kalau aku bilang duduk-duduk Nah, makanya gini Dengerin baik-baik ya Anam manusia Cantik Ya, dengerin dulu Ini bahas Najis banget Oh, yaudah Buang lah Kalau gitu ya Ketanggung Sama itu Jadi, jangan melebihi Kapasitas otak Daripada kapasitas bibir Oke Lanjut Nah, ketika ada terjemahan Ada berarti sumber terjemahan Nah, tuh Sumber terjemahan itu Diambil dari mana Dari bahasa Belanda 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 Kalau dibaca Holland ya Nah, itu Diambil dari adaptasi Dari keringkat Di tahun 1952 Diproyek dari JPS Jermanis Gitu kan Nah, disitulah disebutkan Kata namanya Tuhan itu adalah Teos Kenapa kalian tidak Menggunakan itu Asal sumber dari terjemahan itu Kalau ada air Berarti ada sumber mata air Kan seperti begitu Analoginya kan Oke Sepakat kan Gimana bang Gimana bang Gimana bang Gwe-gwe Oncom-oncom Abang ngomong Terlalu cepat bang Omong pelan-pelan bang Ini bukan Kayak air Baru mengalir Kayak Apa orang Betul Itu Kayak mana Dara kau Bisa menampung Air bah Sementara Aja tempat Muwajat Masih teko Abang ngomong Yang masuk akal Bang Ini gak Masuk akal Dengar ikan Dulu Ketika ada terjemahan Berarti ada sumber terjemahan Nah Di LAI ini Yang kalian baca Bible itu Berarti Ternyakan Tidak mungkin Sekoyongkoyo Bahasa Yunani Jadi pun tidak bisa Kan gitu kan Oke kan Nah terus itu Makanya disitu Kenapa yang menjadi Pertanyaan ya Kenapa kalian tidak Menggunakan Yang dari sumber itu Penyebutannya Dimana Tuhan itu adalah Ber Tertulis Tertulis adalah Teos Tau gak Tertulis Tertulis adalah Teos Apa yang Teos Coba Tentang Thank you Apanya yang Teos Aldo Aldo Ya bang Gini loh Bang Aldo Teos itu Original Teksnya Kalau Al-Quran Original Teksnya Berdasarkan Dari kata Allah Adalah Alif Lam Lam Dan H Nah Dikembalikan Kepada Kitabmu Apakah Dari dasar Original Teksnya Yaitu Teos Nah Teos 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 ini Nama Nama Atau Bukan Nah Coba Kita Cari Coba Kita Terusuri Teos Ini Nama Atau Bukan Teos Ini Memiliki Sebuah Makna Apa Maknanya Tuhan Bukan Bukan Allah Nah Maka Kenapa Diambil Kesimpulannya Allah Kenapa Nggak Disebut Teos Kenapa Nggak Disebut Pada Mulanya Adalah Tuhan Itu Kata Allah Ini Diambil Dari Mana Ya Abang Jangan Nanya Saya Masa Saya Tahu Kalau Abang Nanya Sama Saya Masa Saya Tahu Mungkin Abang Nanya Sama Orang Yang Menjermah Maksudnya Yang Ngambil Kata Allah Itu Dari Mana Nah Berarti Siapakah Yang Lebih Duluan Untuk Penekanan Kata Allah Ini Kitab Anda Atau Al-Quran Atau Justru Al-Quran Yang Lebih Menekankan Ini Atau Al-Quran Yang Lebih Mendahului Itu Coba Pahami Original Text Kami Memahami Kata Allah Itu Berasal Dari Bahasa Arab Nah Makanya Di dalam Al-Quran Itu Tertulis Dari Dalam Bahasa Arab Yang Mana Allah Itu Dinyatakan Kata Allah Yang Mana Terdiri Dari Bahasa Arab Dengan Huruf Ijaya Yaitu Alif Lam Lam Dam Ha Nah Kita Kembalikan Di dalam Konteks Anda Yang Mana Berisi Original Textnya Adalah Teos Teos Ini Bukan Nama Tetapi Memiliki Makna Apa Maknanya Tuhan Nah Tuhan Ini Tidak Ada Terkaitannya Dengan Allah Karena Dia Bukan Sebuah Nama Tetapi Tuhan Nah Kenapa Ngambil Kata Allah Itu Yang Dipertanyakan Oke Suryanto Selamat Malam Suryanto 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 Selamat Malam Wih Oh Selamat Pagi Suryanto Suryanto Oke Simang Unsong Selamat Pagi Ya Selamat 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 Pagi Simang Unsong Selamat Suryanto Disini Suryanto Oh Iya Apa Yang Mau Ditanggapi Bukan Mau Nanggapin Disini Saya Mau Pertanyaan Mau Pertanyaan Bang Jumah Atau Suryanto Boleh Kan Ini Silahkan Mau Diskusi Mau Belajar Silahkan Tentang Orang-orang Islam Yang murtad Menjadi Kristen Contohnya Contohnya Di Youtube Atau Di Tiktok Atau Dimana Mana Itu Itu Sebagian Ada Yang murtad Itu Karena Lihat Yesus Atau Mimpi Yesus Terus Jadi Murtad Itu Gimana Tangkapannya Tanggapan Dari Bang Jumah Atau Siapa Yang Jawab Apa Itu Bohong Apa Gimana Atau Bang Jumah Silahkan Bang Oke Baik Itu Bisa Jadi Bohong Bisa Juga Mereka Benar-benar Melihat Sosok Tapi Itu Sudah Pasti Bukan Yesus Karena Yesus Justru Mengatakan Dia Akan Datang Enti Kedua Kalinya Nanti Di Akhir Zaman Dia Juga Berkata Bahwasannya Barang Siapa Berkata Ada Mesias Disini Ada Mesias Disana Jangan Kau Percaya Jadi Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwasannya Yesus Datang Kepadanya Ya Bisa Diragukan Itu Jelas Itu Kalau Ada Orang Mimpi Melihat Yesus Coba Apa Yang Dikatakan Kalau Ada Orang Islam Nih Hidupnya Buruk Jauh Lebih Buruk Dari Sebelumnya Terus Dia Ketemu Yesus Dalam Mimpi Atau Dinyata Gimana Itu Tanggapannya Hidupnya Berubah Terus Murtad Pindah Ke Kristen Itu Tanggapannya Gimana Apa Itu Bohongan Apa Gimana Ya Anda Percaya Tidak Kalau Iblis Itu Bisa Menjelma Menjadi Apapun Termasuk Menjelma Menjadi Sosok Malaikat Itu Anda Percaya Dulu Anda Harus Memahami Bahwasanya Iblis Pun Pernah Menjanjikan Akan Memberikan Dunia Kepada Yesus Artinya Kalau Hanya Sekedar Memberikan Harta Memberikan Kekayaan Memberikan Rezeki Yang Baik Dan Seterusnya Yang Banyak Dan Seterusnya Antas Anda Mengatakan Itu adalah Sebuah Kebenaran Belum Tentu Karena Orang Yang Melakukan Pesugihan Orang Yang Kemudian Menggunakan Ilmu Ilmu Hitam Untuk Mendapatkan Harta Bisa Apakah Berarti Tuhan Apakah Berarti Yang Dimintai Dalam Pesugihan Itu Itu Adalah Tuhan Kan Bukan Jadi Kalau Ada Orang Yang Bermimpi Mengaku Bertemu Dengan Yesus Bisa Jadi Itu Adalah Jin Bisa Jadi Itu Adalah Setan Karena Di Dalam Kitab Saudara Dimatis 24 Nomor 23 Sabar Yesus Mengatakan Jika Ada Yang Berkata Ada Mesias Disini Ada Yesus Disana Jangan Kau Percaya Ini Yesus Sendiri Mengatakan Dalmatis 24 Nomor 23 Berarti Iblis Atau Jin Bisa Berubah Menjadi Isa Yesus Atau Siapa Aja Bukan Iblis Yang Datang Dalam Rupa Tersebut Kemudian Yang Yang Bermimpi Ini Mengaku Bertemu Dengan Isa Bertemu Dengan Yesus Memang Dia Sebelumnya Pernah Melihat Yesus Kok Tiba-tiba Dia Mengaku Itu Kan Sama Hanya Dengan Paulus Paulus Tidak Pernah Bertemu Dengan Yesus Tapi Seketika Dia Kemudian Melihat Sos Dia Mengatakan Siapakah Engkau Tuhan Apakah Dia Sudah Pernah Melihat Tuhan Ya Sama Orang Yang Bermimpi Dia Bermimpi Sebelumnya Hidupnya Hancur Terus Sebelumnya Hidupnya Hancur Rusak Merokok Mubukan Terus Pindah Hidupnya Jadi Berubah Berhenti Atau Gak Merokok Atau Gak Mubukan Itu Gimana Itu Bisa Jadi Dia Menganggap Bahwa Dia Menganggap Bahwa Contohnya Kalau itu Iblis Gak Mungkin Juga Karena Ini Hidupnya Berubah Hal-hal Baik Yang Diperbuat Bukan Hal-hal Jahat Ditinggalin Lihat Aja Kemudian Ketika Kehidupan Adam Ketika Diperdaya Oleh Iblis Dia Mampu Melakukan Keteruliannya Mampu Berkarya Sampai Apa Yang Anda Rasakan Hari Ini Iya Betul Enggak Bahwa Akibat Dari Perbuatan Iblis Kemudian Adam Tahu Baik Dan Buruk Akibat Tahu Dan Baik Dan Buruk Keturunannya Bisa Berkarya Bisa Membuat Pesawat Bisa Membuat Internet Dan Seterusnya Belum Tentu Itu Belum Tentu Kalau Kita Kalau Misalnya Adam Makan Buah Pohon Larangan Belum Tentu Juga Kita Enggak Bisa Bikin Internet Kita Enggak Bisa Bikin Bagaimana Bagaimana Anda Mengatakan Belum Tentu Adam Dalam Keadaan Telanjang Dia Tidak Sadah Dirinya Telanjang Karena Dia Tidak Tahu Jadi Iblis Itu Mampu Namanya Iblis Penipu Iblis Itu Penipu Jadi Ketika Kemudian Iblis Memperlihatkan Sesuatu Yang Baik Ya Tujuannya Untuk Menyesatkan Jadi Kalau Anda Mengatakan Setelah Orang Itu Percaya Bermimpi Bertemu Yesus Lalu Kemudian Dia Berbuat Baik Dan Seterusnya Berarti Dia Percaya Kepada Iblis Sehingga Dia Melakukan Perbuatan Yang Baik Apa Tujuannya Supaya Dia Mempertuhankan Kepada Yang Bukan Tuhan Karena Iblis Itu Bukan Pekerjaan Iblis Itu Bukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Baik Pasti Yang Jahat Dia Misalnya Dia Berubah Dari Yang Buruk Hidupnya Dulu Dari Baik Itu Kan Gak Mungkin Juga Dari Iblis Jangan Salah Ketika Ada Orang Yang Melakukan Perbuatan Baik Menurut Pandangan Sudara Misalnya Ada Orang Memberi Bagikan Uangnya Menurut Anda Orang Itu Baik Tapi Anda Tidak Lihat Bahwa Latar Belakang Daripada Apa Yang Dilakukan Itu Adalah Karena Ingin Ria Karena Ingin Ditahu Karena Ingin Memperlihatkan Kesombongannya Itu Karena Iblis Iblis Yang Memberkarya Disitu Iblis Yang Memperlihatkan Kemudian Bahwa Orang Ini Melakukan Kebaikan Padahal Sebenarnya Tujuan Orang Ini Adalah Pamer Itu Baik Tapi Belum Tentu Benar Bagaimana Dengan Orang Orang Yang Melakukan Perjudian Karena Mereka Berjudi Hasilnya Judi Lalu Kemudian Mereka Kaya Raya Dari Hasil Judinya Kemudian Mereka Menjadi Orang Dermawan Banyak Bersedekah Banyak Memberikan Perpuluhan Dan Seterusnya Tapi Dari Hasil Judi Ya Sama Berubah Hidupnya Menjadi Baik Dan Seterusnya Oleh Karena Dia Bertemu Dengan Sosok Yang Dikatakan Itu Adalah Tuhan Tapi Ternyata Bukan Tuhan Dia Bertemu Dengan Nabi Ternyata Bukan Nabi Mimpi Bertemu Dengan Yesus Ternyata Bukan Yesus Sama Kan Awalnya Adalah Sosok Apapun Soalnya Iblis Pun Bisa Menjabung Jadi Malaikat Terang Apa Di Al-Quran Begitu Juga Di Al-Quran Menerangkan Bahwasanya Iblis Itu Membisikkan Kejahatan Kepada Manusia Dengan Cara Kelicikan Dia Bisa Kemudian Menggoda Manusia Dengan Cara Apapun Menyesatkan Manusia Dengan Pola Apapun Itu Yang Diterangkan Di Al-Quran Jadi Berubah Jadi Malaikat Berarti Di dalam Al-Quran Tidak Dijelaskan Seperti Itu Di kitab Anda Aja Jadi Gimana Ini Tentang Jibril Bisa Dipertanyakan Apa Gimana Seharusnya Bisa Dipertanyakan Kalau Siapa Tahu Dia Iblis Yang Berubah Jadi Jibril Anda Anda Mengatakan Dia Iblis Tidak Mungkin Dia Memerintahkan Menyembah Kepada Pencipta Yang Mahasuci Lagi Maha Tinggi Pastinya Dia Mengajarkan Untuk Menyembah Dirinya Kan Gitu Kalau Itu Adalah Iblis Tapi Buktinya Dia Mengajarkan Manusia Untuk Menyembah Kepada Hakikat Yang Mahasuci Lagi Maha Tinggi Yang Dikatakan Iblis Itu Yang Mengajarkan Menyembah Kepada Sesamanya Makhluk Itu Iblis Jelas Itu Karena Iblis Memang Mau Agar Manusia Itu Ingkar Terhadap Tuhan Jadi Apa Buktinya Kalau Jibril Itu Benar-benar Malaikat Kan Kita Tidak Tau Siapa Tau Yang Menjemah Jari Malaikat Terus Supaya Manusia Jatuh Dalam Dosa Makin Berdosa Gitu Menyembah Tau Yang Salah Lihat Ajarannya Dari Seluruh Aspek Pengajarannya Kemudian Malaikat Jibril Yang Datang Kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Tidak Mengajarkan Menyembah Kepada Makhluk Lihat Ajarannya Dari Situ Ajarannya Kita Lihat Kalau Ada Yang Mengaku Sebagai Ajaran Tuhan Tapi Mengajarkan Mempertuhankan Makhluk Itu Jelas Bukan Tuhan Itu Iblis Iblis Juga Makhluk Yes Iblis Juga Makhluk Yesus Juga Makhluk Yang Ada Tuhan Kan Itu Ruh Kudus Juga Makhluk Bahkan Kita Tidak Tidak Bahkan Kalau Anda Melihat Di Wahyu 5 Nomor 6 Bapak Itu Juga Makhluk Robert Tanduk Tujuh Bermata Tujuh Itu Juga Makhluk Iya Maksudnya Kita Juga Tuhan Yang Maksud Jibril Ini Tuhan Yang Mana Kan Ada Tuhan Itu Tuhan Tidak Bisa Dilihat Yang Pasti Yang Kami Sembah Bukan Berwujud Bukan Makhluk Di Luar Makhluk Itu Khalik Iblis Adalah Makhluk Saya Kami Tidak Menyembah Makhluk Yang Kami Sembah Kalau Maksudnya Gimana Dia Berbentuk Apa Tuhan Yang Benar Itu Tidak Serupa Dengan Apapun Itu Yang Diterangkan Di Dalam Yeremia 10 Nomor 6 Tuhan Itu Pencipta Langit Dan Bumi Itu Maha Besar Tidak Serupa Dengan Apapun Jadi Kalau Ada Ajaran Agama Yang Mengajarkan Menyembah Kepada Makhluk Itu Ajaran Setan Sederhana Kan Karena Para Nabi Kita Sebenarnya Tidak 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 Jelas Tidak 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 Melalui Malaikat Jibril Mengajarkan Bahwa Dirinya Adalah Hakikat Yang Mahasuci Lagi Maha Tinggi Mengajarkan Kaida Kaida Kepada Umat Islam Mengajarkan Bagaimana Kemudian Cara Beribadah Bagaimana Cara Beretika Bagaimana Cara Menyembah Kepada Dirinya Kemudian Mengajarkan Hubungan Kepada Dirinya Dan Hubungan Kepada Sesama Manusia Dan Itu Hanya Hanya Ada Di Dalam Ajaran Agama Islam Ini Terus Mau Nanya Allah Kan Lebih Sayang Sama Muhammad Itu Makhluk Paling Muhammad Makhluk Paling Disayang Allah Kasih Allah Kenapa Tidak Allah Yang Langsung Ngomong Sama Dia Kenapa Harus Perantara Jibril Kan Kadang Kita Berpikir Jibril Memang Benar Benar Yesus Mengatakan Tuhan Yang Mengutus Dirinya Itu Suaranya Tidak Bisa Didengarkan Wajahnya Tidak Bisa Wujudnya Tidak Bisa Dilihat Itu Yesus Yang Mengatakan Itu Jadi Karena Allah Itu Tidak Bisa Dilihat Tidak Bisa Manusia Melihat Allah Karena Allah Itu Maha Besar Alam Semesta Ini Kecil Itu Yang Diterangkan Itu Benar Nah Iya Jadi Kalau Anda Justru Firman Yang Turun Menjadi Manusia Bukan Tuhan Tapi Firman Tuhan Firman Dari Tuhan Itu Tapi Kalau Dalam Islam Kenapa Enggak Langsung Ngomong Sama Muhammad Atau Liwat Apa Katanya Kan Pernah Juga Ketemu Muhammad Ke Allah Tapi Enggak Ada Buktinya Nah Sekarang Ada Buktinya Yesus Pernah Bertemu Dengan Lukas Itu Sama Manusia Lu Sesama Manusia Yesus Manusia Lukas Manusia Ada Enggak Bukti Dia Pernah Ketemu Bingung Kan Ini Masalahnya Kekasih Allah Tapi Kenapa Harus Perantara Jibril Gitu Ya Tunggu Dulu Jangan Dulu Kesana Lukas Dengan Yesus Pernah Ketemu Itu dulu Lukas yang mana Lukas Pengarang Kitab Lukas Pernah Tidak Bertemu Dengan Yesus Lukas Pengarang Kitab Lukas Atau Lukas Murid Yesus Mana Ada Murid Yesus Bernama Lukas Ada Bang Dimana Tertulis Lukas Itu adalah Muridnya Yesus Lukas Murid Yesus Dimana Dimana Tertulis Dimana Siang Menulis Kitab Lukas Loh Makanya Pengarang Kitab Lukas Itu Bukan Murid Yesus Makanya Perkataan Itu Bukan Firman Tuhan Jadi Pencipta Langit Dan Bumi Itu Bung Tidak Bisa Nuzul Kemuka Bumi Karena Dia Bukan Makhluk Alam Semesta Ini Adalah Dimensi Fana Dimensi Biologis Dimensi Makhluk Tuhan Tidak Bisa Terikat Dengan Makhluk Tidak Bisa Kecuali Agama Pagan Tuhannya Bisa Jadi Makhluk Jadi Pohon Jadi Kuda Jadi Manusia Itu Ajaran Pagan Itu Ajaran Dewa-dewa Kalau di Islam Tuhannya Tidak Bisa Begitu Sama Seperti Yahudi Yahudi Bani Israel Itu Tuhannya Tidak Mungkin Apalagi Sampai Dibunuh Apalagi Dilahirkan Manusia Itu Tidak Ada Itu Cuman Ajaran Dewa-dewa Itu Yang Gak Begitu Kalau Di kami Sama Dengan Yahudi Benar Itu Ajaran Dewa Tuhan Itu Bisa Mati Tuhan Itu Bukan Dilahirkan Ya Sementara Ajarannya Kristen Tuhannya Bisa Mati Tuhannya Bisa Dilahirkan Kan Gitu Tuhan Tuhan Kristen Tuhan Adam Mati Lah Yesus Itu Apa Yesus Tidak Mati Kalau Dia Mati Mungkin Kuburannya Sampai Sekarang Masih Ada Yesus Tidak Mati Pietro Jadi Adam Juga Tidak Mati Kalau Adam Mati Yesus Tidak Mati Mana Kuburannya Adam Siapa Bilang Yesus Mati Sekarang Katanya Kau Katakan Adik Yesus Tidak Mati Tidak Kuburannya Adam Ada Kuburannya Tidak Bapak Isa Mati Dalam Quran Pokoknya Dinya Ke Isa Kamu Percaya Isa Juga Di Dalam Kitab Yohannes 19 Nomor 30 Coba Baca Ini Karangan Yohannes Loh Coba Baca Mana Yohannes 19 Dibasakan Ya Ya Kem Kembal Setelah Saya Bacakan Setelah Yesus Meminum Anggur Asam Itu Berkatalah Yesus Sudah Selesai Ya Maka Matilah Yesus Itu Mati Kemal Itu Kamu Katakan Coba Open Kem Aja Kasih Lihat Ayatnya Buka Buka Aja Biar Orang Orang Yang Dibawa Ini Tahu Juga Maksudnya Baca Baca Aja Kitab Sudara Yohannes 19 30 Setelah Yesus Minum Anggur Itu Maka Yesus Berkata Sudah Selesai Maka Matilah Yesus Ya Mati Dia Yesus Yesus Berkata Sudah Selesai Maka Matilah Yesus Itu Maksudnya Gimana Yesus Mati Kok Masih Bertanya Yesus Berkata Sudah Selesai Maka Matilah Yesus Yesus Sendiri Yang Berkata Bukan Sudah Selesai Itu Adalah Perkataan Yesus Matilah Yesus Itu Adalah Perkataan Yohannes Gimana Itu Anda Mengatakan Tuhan Anda Tidak Mati Tuhan Anda Mati Makanya Saya Katakan Hanya Agama Pagan Yang Tuhannya Makhluk Manusia Yesus Itu Tidak Mati Itu Dari Mau Dihapakan Dari Dibuang Ditipek Saja Manusia Itu Menunjukkan Dia Benar Tuhan Karena Tidak Ada Manusia Yang Bisa Bangkit Dari Kematian Siapa Bilang Lasarus Manusia Manusia Yang Yang Bangkit Yang Bangkitkan Yesus Yang Bangkitkan Yesus Sebelum Yesus Bangkitkan Dia Berdoa Dulu Kepada Tuhannya Dimana Coba Kasih Lihat Baca Anda Baca Dimana Lasarus Dibangkitkan Ya Ya Katanya Tadi Berdoa Ya Memang Dia Berdoa Bukti Dalilah Alkitab Atau Al-Quran Ada Dikit Dikit Anda Aja Ya Dimana Tertulis Dimana Mas Masa Semuanya Harus Saya Baca Sih Kan Baca Kan Abang Yang Ngomong Begitu Kan Saya Nggak Bilang Yohannes 11 Coba Baca Yohannes 11 Berapa Yohannes 11 Di data Berapa Di data 41 42 Coba Anda Lihat Coba Coba Kacau Guru Kalau Dia Bilang Yesus Yesus Nggak Mati Berarti Beda Dengan Paulus Ini Orang Kata Paulus Kan Di Roma 14 Nomor 9 Disitu Yesus Mati Dan Bangkit Biar Jadi Tuhan Gitu Emang Ada Manusia Yang Bangkit Pada Hari Ketiga Lagi Selain Yesus Kalau Ada Aku Sembah Lucu Anda Ini Emang Ada Manusia Yang Bisa Hidup Kedari Kematian Kalau Ada Aku Sembah Kata Yesus Yunus Bangkit Manusia Mana Lagi Yang Tanpa Dusa Yunus Tanpa Dusa Kata Manusia Manusia Lahir Tanpa Dosa Bisa Bangkit Dari Kematian Jadi Kalau Ada Manusia Yang Lahir Dia Tanpa Dosa Lalu Bangkit Dia Tuhan Gak Bisa Maksudnya Kenapa Harus Sarat Menjadi Tuhan Itu Adalah Harus Bangkit Dari Kematian Kenapa Tlm Tarsan Gitu Karena Itu Membuktikan Dia Bukan Manusia Biasa Tapi Manusia Tuhan Bahkan Kekasih Allah Jangan Bangkit Dari Kematian Apa Sih Ngomong Apa Sih Lah Samus Bangkit Dari Kematian Bahkan Bangkitkan Yesus Bahwa Henok Bahkan Henok Itu Tidak Mengalami Kebangkitan Dia Langsung Terangkat Ke Surga Yang Bangkitkan Lazarus Itu Yesus Bang Kalau Henok Ada Tidak Yang Bangkitkan Dimana Henok Sudah Dibangkitkan Apa Dia Manusia Tidak Berdosa Apa Dosa Henok Coba Tunjukkan Sementara Dosa Yesus Itu Bertaburan Curi Keledai Tidak Dikembalikan Ngatain Wanita Wanita Samaria Sebagai Dengan Panggilan Guguk Di Depan Umum Mengajarkan Orang-orang Yang Tidak Menjadi Pengikutnya Dibunuh Mengajarkan Orang Untuk Tidak Melakukan Perintah Perintah Tuhan Apakah Itu Bukan Dosa Besar Bahkan Yesus Mati Dalam Keadaan Terkutuk Kenapa Dia Terkutuk Karena Dia Mengajarkan Sesuatu Yang Tidak Benar Di Hadapan Tuhan Apa Itu Membatalkan Segala Perintah Perintah Tuhan Dalam Kitab Taurat Justru Yesus Itu adalah Manusia Yang Paling Bawa Tempatnya Di Neraka Berdasarkan Pengakuan Paulus Di Dalam Efesos 2 Nomor 15 Efesos 2 Nomor 15 Terkutuk Login lagi Login Lagi Makanya Dia Apal Ngegogelnya Mau saya Bukain Pak Maka Jadi Apal Bibelnya Susah Memang Kalau Kitabnya Susah Dihapal Ini Setiap Tahun Berubah Kan Kayak Gini Dia Tuh Dua Gimana Apakah Yesus Bisa Masuk Kedalam Surga Sedangkan Di Dunia Dia Terkutuk Berarti Isah Sama Yesus Menurutmu Berbeda Kularnya Kesana Yang Tadi Dulu Enggak Saya Saya Nanya Yesus Sama Isah Berarti Berbeda Kenapa Lari Kesitu Yang Tadi Dulu Enggak Saya Nanya Enggak Saya Nanya Dulu Ini Jawabannya Dari Sini Dulu Sama Tidak Tidak Ada Malkuran Itu Dinyatakan Yesus Bang Sudah Selesai Kita Menyatakan Yesus Di dalam Kitab Anda Untuk Menyatakan Yesus Di dalam Kuran Tidak 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 Berarti Yesus Bukan Yesus Bukan Yesus Di dalam Kitab Kami Tidak Ada Memang Jadi Yesus Itu Menurut Kuran Siapa Yesus Itu Adalah Tuhan Nanti Nanti Biar Tol Betan Kristen Itulah Yesus Iya Sekarang Saya Tanya Yesus Itu Berasal Dari Mana Nazaret Israel Dari Nazaret Yunani Kok Dari Nazaret Dari Nazaret Yesus Mana Orang Nazaret Tidak Kenal Yesus Bang Bang Saya Bantu Jawab Itu Dari Yunani Itu Namanya Dari Yunani Bukan Orangnya Berarti Nama Palsu Ya Ya Nama Selinya Yesus Dia Dipanggil Yunani Yesus Berarti Nama Palsu Yesus Itu Itu Nama Sebutannya Yunani Karena Dia Ngajarin Sampai Yunani Bukan Cuma Dimana Yesus Pernah Sampai Yunani Dimana Dimana Alam Maksud Kewajarannya Sampai Yunani Berarti Ada Orang Yang Memasukkan Namanya Jadi Gimana Tadi Pertanyaan Saya Gimana Tadi Pertanyaan Pertanyaan Tadi Gimana Pertanyaan Apa Tadi Makanya Anda Lari Anda Lari Apakah Isa Dan Yesus Itu Sama Anda Meninggalkan Pertanyaan Saya Ya Sudahlah Kalau Begitu Ahi Yusuf Dilanjut Ahi Hasan Silahkan Terima kasih Bang Zuma Atas Ilmunya Bang Zuma Ya Sama Sudaraku Host Saya Rehat Dulu Ya Kita Mau Salat Iya Gurunda Terima kasih Bang Juman Semua Yang Dibawa Thank you Barakallahu Assalam Satu Tuhan Assalamualaikum Barak 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 Halo Ya Lanjut Kita Sampai Pagi Besok Pagi Boleh Nanya Lagi Tentang Isah Kok Banyak Nanya Nanya Ya Kan Ini Room Diskusi Bukan Apa Room Iya Tadi Pertanyaan Aja Kau Jawab Nanya Terus Pesanan Aja Belum Ada Yang Jadi Sekarang Gini Bang Abang Mau Bertanya Isah Abang Emang Emang Isah Isah Itu Nabi Sekarang Itu Aja Pertanyaannya Bang Karena Kalau Abang Bertanya Yesus Dari Dalam Ajaran Islam Tidak Ada Yesus Dalam Al-Quran Bang Tidak Ada Yesus Itu Dari Yunani Bukan Dari Islam Kalau Masuk Akal Ya Ada Kemungkinan Saya Imani Isah Kalau Masuk Akal Menurutku Ya Kemungkinan Ada Aku Imani Isah Tapi Kalau Enggak Masuk Akal Yang Ngapain Imani Tapi Gini Bang Entai Mau Nanyakan Kamu Mau Nanya Boleh Ditanya Juga Nanti Ya Oke Oke Saya Mau Nanya Tentang Isah Nah Gini Bang Kalau Kamu Mengimani Nabi Isah Berarti Kamu Akan Mengimani Tuhannya Nabi Isah Sepakat Gak ada Lagi Waktu Kau Ini Mau Kerja Enggak Sepakat Enggak Kalau Kamu Ingin Mengimani Nabi Isah Berarti Kamu Akan Mengimani Tuhannya Nabi Isah Iya Kalau Masuk Akal Nah Di Dalam Al-Quran Saya Tadi Sudah Berulang Menyampaikan Ini Udah Menanya Iya Kami Menjelaskan Tentang Nabi Isah Di Dalam Al-Quran Nggak Mungkin Isah Itu Di Dalam Kitab Anda Nanti Kamu Marah Karena Kamu Tidak Akan Kamu Justru Menolak Yesus Itu Bukan Isah Waktu Kau Nggak Ada Nggak Lagi Mau Masuk Kerja Soalnya Saya Nanya Tentang Isah Lu Iya Makanya Kita Sepakat Dulu Kalau Kamu Mau Mengimani Nabi Isah Berarti Kamu Akan Mengimani Tuhannya Nabi Isah Iya Kalau Masuk Akal Iya Nah Di Dalam Al-Quran Nabi Isah Berkata Di Dalam Surat Az-Zukru Ayat 64 Inna Inna Allah Rabbi War Rabbukum Fa Buduhu Hadha Sirotum Mustaqim Kata Nabi Isah Allah Itu Sesungguhnya Tuhanku Dan Tuhanmu Tuhanmu Maka Sembahlah Dia Ini Adalah Jalan Yang Lurus Nah Gimana Abang Apakah Anda Bersedia Menuhankan Apa Yang Abang Ingin Mengimani Dari Nabi Isah Oke Saya Tentang Nabi Isah Tentang Isah Isah Masih Sepakat Dulu Iya Iya Nah Ini Kapan Mau Nanya Ini Ini Waktuku Sudah Mau Masuk Kerja Iya Tadi Kan Kamu Bilang Kamu Akan Mengimani Nabi Isah Nah Apakah Kamu Nabi Isah Ini Gak Selesai Selesai Kalau Gitu Bang Ya Udah Lanjut Aja Pertanyaan Selesai Kita Selesaikan Bang Saya Mau Kerja Ini Mau Nanya Dulu Tentang Isah Di Dalam Quran Kan Isah Bisa Bisa Menghidupi Manusia Menghidupi Manusia Ya Mujizat Tuh Bang Mujizat Menciptakan Burung Dari tanah Liat Benar kan Aku Mau Nanya Bang Bang Manggun Song Mana Lebih Hebat Orang Yang Pernah Mati Lalu Dibangkitkan Atau Orang Yang Belum Pernah Mati Dari 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 Nabi Isah Sampai Sekarang Mana Lebih Hebat Maksudnya Gimana Mana Lebih Hebat Orang Tuhan Kamu Tuhan Pernah Mati Lalu Dibangkitkan Nah Mana Lebih Hebat Dibanding Orang Yang Belum Pernah Mati Sampai Sekarang Dari Jamannya Nabi Dari Jamannya Tuhan Mana Lebih Hebat Siapa Yang Belum Pernah Mati Nabi Isah Belum Pernah Mati Sampai Sekarang Belum Mati Hebat Nabi Isah Kami Kan Tapi Nabi Isah Kami Tidak Kami Tuhan Kan Taham Kau Sekarang Nabi Isah Ada Di Mana Ada Di Langit Di Langit Lebih Hebat Lebih Nabi Tuhan Sampai Detik Ini Dia Belum Mati Nggak Disalipkan Nggak Disiksa Masa Kau Punya Tuhan Disiksa Kau Punya Tuhan Disalipkan Di Dalam Al-Quran Katanya Isah Itu Sebelum Disalip Mau Diserupakan Bukan Sebelum Disalip Mau Diserupakan Dia Diserupakan Sama Nggak Ada Penjelasan Setahunya Diserupakan Dia Diserupakan Itu Alasannya Mau Disalip Isah Itu Gimana Itu Ceritanya Dia Kan Disalip Alasannya Mau Disalip Gimana Eh Elah Lanjut Asad Gimana Kok Nggak Dilanjut Isah Itu Nabi Ya Siapapun Orang Membenci Nabi Siapapun Ya Dari Zaman Nabi Nabi Dulu Juga Dibenci Pada Zaman Itu Dulu Udah Nabi Isah Itu Dikatakan Penyihir Udah Makanya Dia Mau Disalipkan Dia Mau Disiksa Tapi Allah Mengangkatnya Ke langit Tidak Seperti Kalian Kalian Katakan Disiksa Lalu Kalian Disalipkan Gitu Gitu Oh Allah Allah Mengangkatnya Ke langit Nabi Isah Terus Nabi Isah Ini Jadi Banyak Pengikutnya Gitu Nabi Isah Itu Cuma 12 Orang Kristen Nggak Masuk Kristen Kupur Kafir Isah Punya Murid 12 Sama Juga Isah Kayak Isah Berarti Isah Ini Bu Kamu Buat Kesepakatan Dulu Kalau Kamu Misa Tanya Tentang Isah Berarti Kamu Harus Sepakat Bahwa Sama Yang Bertuan Mengimani Tuhannya Isah Tadi Disitu Sama Kamu Belum Buat Kek Mana Kami Mempaparkan Ini Di Dunia Belah Mana Dia Kerja Jajam Segini Di Inggris Apa Dimana Dini Saya Dink Saya Dekan Dia Cicara Dekat Pertanyaannya Tentang Nabi Isah Silah Ntar Saya Jawab Mumpung Masih Ada Waktu Apa Alas Allah Menyerupakan Nabi Isah Sama Orang Lain Terus Yang Orang Lain Disalib Tapi Nabi Isah Diangkat Itu Apa Oke Yang Pertama Nabi Isah Menyebarkan Tauhid Yang Mana Tauhid Pada Saat Itu Tidak Diterima Oleh Orang Orang Di Sekitarnya Lalu Mereka Berniat Untuk Membunuhnya Maka Dari Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengangkatnya Terus Buat Apa Dia Diserupakan Quran Surah Az-Zukhruf Ayat 63 Nanti Nabi Isah Berkata Kepada Orang Orang Yang Menuhankan Dia Dan Menjelaskan Kepada Siapa Dia Diserupakan Ketika Waktu Penyalipan Itu Ato Tangkapkan Jawabannya Mau Tanya Secara Tenggak Langsung Allah Menciptakan Kristen Maksudnya Secara Tidak Langsung Nabi Isah Tidak Ada Hubungannya Dengan Kristen Nggak Ada Nabi Isah Tidak Mengenal Kristen Yesus Anda Pun Tidak Mengenal Kristen Isah Mau Diserupakan Orang Lain Sampai Bahkan Nggak Ada Yang Tau Sama Sekali Loh Maka Dari Itu Buka Saya Bilang Buka Quran Surah Ayat 63 Nanti Nabi Isah Sendiri Yang Menjelaskan Kepada Siapa Dia Diserupakan Makanya Al Quran Tidak Menjelaskan Secara Detil Tugas Nabi Isah Belum Berakhir Jadi Kapan Nabi Isah Turun Kembali Turun Kembali Hampir Hari Kiamat Nanti Ayo Dia Turun Bentuk Manusia Bentuk Setan Manusialah Nabi Isah Manusia Masa Nabi Isah Berbentuk Raksasa Tidak Orang Manusia Betul Manusial Tiba Di Tengah Tiba-tiba Lahir Tiba-tiba Dajel Kan Dajel Kan Muncul Tiba-tiba Turun Dari Langit Turun Dari Langit Kalau Dicerita Islam Itu Dia Akan Memegang Dua Sayyap Malaikat Nah Tuh Engga Langsung Dari Langit Jatuh Pernah Nonton Ultraman Bang Itu Kaya Apa Penting Nengan Ultraman Gitu Loh Anda Yang Bener Kalau Nanya Itu Enggak Ada Hubungannya Dengan Ultraman Ultraman Bang Bang Simong Justru Kami Yang Ingin Kami Pertanyakan Tuhan Mu Itu Ultraman Atau Tidak Di Saat Dia Menyembah Bapak Ya Kamu Bilang Dia Adalah Kemanusiaannya Nah Ketika Dia Menyatakan Yang Menyatakan Dirinya Adalah Tuhan Dia Menyatakan Ketuhanannya Ini Ultraman Atau Setengah Ultraman Ini Masa Kecil Kurang Bahagia Ya Ini Kayaknya Turun Dari Langit Turun Dari Langit Loh Loh Sekarang Saya Tanya Tuhan Yang Turun Dari Langit Siapa Pernah Nonton Ultraman Terus Tuhan Yang Turun Dari Langit Itu Dalam Kita Siapa Bisa Turun Langit Juga Kayak Ultraman Bunuh Jawab Dulu Isa Di Dalam Al-Quran Tidak Turun Dari Langit Tidak Dari Langit Lalu Isa Tidak 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 Turun Dari Langit Itu Siapa Jangan Kitab Siapa Maksudnya Isa Itu Turun Dari Langit Aku Tidak Bilang Isa Itu Turun Dari Langit Untuk Kedua Kalinya Tetapi Tuhan Yang Turun Dari Langit Itu Siapa Tuhan Yesus Nah Ultraman Itu Turun Dari Mana Yaitu Si Manggungsong Yang Ngomong Katanya Ultraman Itu Turun Dari Langit Tuhan Yang Turun Dari Langit Itu Siapa Jangan Tuhan Ultraman Bukan Yesus Lahir Bukan Turun Bukan Turun Dari Langit Beda Sama Isa Yang Turun Dari Langit Kata Yesus Aku Turun Dari Atas Aku Datang Dari Atas Nah Ayo Langit Bang Dari Atas Langit Itu Dari Atas Langit Itu Di Atas Di Bawah Terus Yaudah Bisa Mau Bunuh Babi Itu Alas Apa Salah Babi Itu Dusa Aduh Kalian Tuh Mereka Babi Itu Mereka Mereka Bukan I Inilah Ya Kasihan Babi Itu Dibun Gak Ada Salah Nama Wala Mahoma Atusia Gini Ya Di Dalam Kitab Anda Janganlah Kasih Mutiara Kepada Anjing Eh Datang Kamu Melalih Jamu Kalian Kasih Kepada Anjing Didamu Air Luda Mungkin Kepasih Manjing Apa Maksudnya Kalau Dia Isak Bunuh Babi Itu Datang Dia Ke rumah Orang Kan Belakang Benar Tidak Datang Rumah Mam Kadang Orang Kamu Kayaknya Ini Kamu Kan Ini Berkata Kamu Bilang Kamu Nidikan Ada Percuma Cara Pikir Kamu Kayak Gini Negeri Maju Saya Mau Belajar Dulu Juga Bang Ini Gimana Ceritanya Bunuh Babi Apa Dip Dipenggal Satu Satu Itu Babi Kan Banyak Susah Kan Bisa Kamu Analogikan Secara Mandiri Terus Kenapa Allah Itu Butuh Bantuan Isha Cuman Untuk Bunuh Babi Kan Bisa Kamu Analogikan Dengan Mandiri Enggak Maksudnya Kenapa Sebuah Pertanyaan Tidak Perlu Menjadi Pertanyaan Tidak Perlu Jawaban Itu Pertanyaan Bang Kenapa Harus Butuh Isha Kan Bisa Aja Allah Kalau Memang Maha Kuasa Kan Allah Jawab Menang Tanya Saya Kamu Bilang Ultraman Turun Dari Langit Yesus Turun Dari Mana Ini Masalah Babinya Sekarang Bawanya Bawanya Ceritanya Bunuh Babi Kenapa Harus Butuh Bantuan Adul Saya Adul Masuk Kerja Besok Besok Lagi Lanjut Lalu Mahal 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 Adakah Kristen Yang Lebih Bagus Gitu Loh Bunda Hos Aku Aku Di atas Sialdo 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 Sama Jaman Tadi Tapi Ini Sudah Jampat Ya Kita Akhirin Aja Besok Lagi Besok Nanti Siang Lagi Kita Ketemu Ya Mataku Pun Udah Karena Bang Jumah Aku Tahankan Mataku Oh Kalau Ngantuk Jangan Dipaksa Di Dalam Quran Kita Malam Itu Dijadikan Buat Istirahat Wah Jaman Malayla Limba Sama Buat Istirahat Jangan Dipaksa Oke Karena Ribu-ribu Tadi Takutnya Gak Dengar Baru Cuma Ngomongkan Nah Oke Kita Nanti Lagi Ketemu Ya Siang Ya Guys Tengok Kled Itu 1400 Orang Ngapain Lagi Disini Coba 1400 Orang Ngapain Disini Bubar 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 Bulu Masih Banyak Yang Laku Yang Lain Tuh Ini 1400 Orang Ayo Dah Sholat Subuh Dah Yang Waktu Tengah 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 Berkurang Berkurang Dulu Jangan lupa Follow 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 Akun Theodore Yang Ini Teman Teman Bawa Jangan lupa Follow 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 Semua Yang Di Atas Ya 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 Tersia Gak Mau Yesus Gak Ada Perintahin Ke Gereja Masalahnya Iya Tapi Ingat Pesan Bang Jumai Bang Arudo Yang Dilepas Itu Sendalnya Bukan Otaknya Berarti Dilepas Sendalnya Bang Yang Otaknya Masuk Sendal Bukan Dilepas Bang Dipakai Nah Yang Dilepas Berarti Bukan Sendalnya Otaknya Berarti Abang Lepas Otaknya Eh Kami Kalo Ke Masjid Sendal Kami Dilepas Gitu Loh Berarti Kelen Ke Gereja Harusnya Sendal Kelen Yang Dilepas Hingga Otak Kelen Kelen Lepas Gak Nyampung Kau Gini 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 Bentar Bang Aldo Sebelum Ini Tutup Orang Muslim Kalo Masjid Itu Sendalnya Dilepas Nah Orang Kristen Yang Dilepas Itu Bukan Sendalnya Tidak Tidak Akan Kamu Lihat Sendal Orang Sendal Jemaat Itu Akan Diluar Pasti Akan Di Dalam Nah Apakah Yang Dilepas Sekarang Pertanyaannya Yaitu Otaknya Abadi Otak Abang Kalau Gitu Loh Ini Kan Bicara Dengan Gereja Aldo Di Gereja Gini Kalau Abang Lepas Bers